Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai mereview gitar Pivay SC1 ini Saya akan sedikit bercerita Jadi begini ceritanya Sebelum Pivay ini ramai diperjual belikan di Indonesia Saya pernah ditawari oleh teman yang kerjanya di PT. Samik Yang pabriknya itu gak jauh dari rumah saya Yaitu masih di Cilungsi Bogor Singkat cerita teman saya itu menawarkan gitar Pivay SC1 dan SC2 Waktu itu dengan harga yang sangat relatif murah Dan singkat cerita teman saya itu menjelaskan Bagaimana bisa gitar yang produksinya ini hanya untuk luar negeri Diperjual belikan di Indonesia dan keluar dari PT. Samik Sebelum saya memutuskan untuk mengambil beberapa piece gitar Jadi saya pastikan dulu kualitas dan harganya Dari harga memang cukup murah Namun dari kualitas saya tanyakan kembali kepada teman saya itu Ada pun bentuk pertanyaannya seperti Kalaupun misalnya barang bagus saya akan ngambil antara 5 sampai 10 gitar Jadi coba aja bawa dulu sampelnya ke sini Dan saya akan lihat langsung bagaimana tentang kualitasnya Namun yang terjadi tak kunjung datang juga teman saya membawa sampel Jadi ya sudah lah Akhirnya saya pun tidak membeli atau mengambil gitar Pivay SC1 dan SC2 waktu itu Dan inilah kekurangan dan kelebihan dari gitar Pivay SC1 Pertama itu dari Tune O-Matic atau Tune Zero Matic Jadi bahannya itu ternyata memang tidak sebagus yang saya pikirkan Bukti dari kekuatan bahannya itu tidak terlalu bagus dan ini cepat selek sepertinya Dan dari beratnya pun tidak terlalu berat Atau bisa dibilang sangat ringan untuk standar gitar-gitar Eropa atau Amerika Langsung saja kita buka pick up-nya Atau jenis pick up-nya itu kalau di keterangan Google itu adalah Keramik dengan desain USA Vify-nya langsung Dan sekali lagi saya sedikit kecewa dengan pick up-nya Namun dibalik pick up ini ada selding carbon atau cat selding untuk sedikit mengurangi noise Itu biasanya memang ada di gitar-gitar high-end atau gitar-gitar yang lumayan mahal Nah sekarang kita lihat lagi pick up yang neck Apakah memang benar sama kualitasnya dengan pick up yang bridge Dan setelah dilihat pick up neck ternyata memang sama dengan pick up bridge Dan saya memang sedikit lumayan tidak habis pikir Maksudnya tidak habis pikir itu dengan parts bridge-o-matic dan pick up seperti ini Masa iya sih lolos untuk pasaran Eropa atau Amerika yang ada di luar sana Dan karena saya masih penasaran kita akan coba lihat kabel konduktornya Atau ada berapa cabang kabel dari pick up PVE-SC1 ini Karena dari keterangan Google atau PVE-nya itu Kabel konduktornya itu harusnya ada 4 Atau bisa di split coil nantinya Dan ternyata memang kabelnya juga ada 4 Jadi ada kemungkinan ini memang pick up bawaan Tapi saya masih sedikit ragu kalau ini untuk standar PVE Dengan tulisan potensio itu Alpa 500k Artinya memang potensio khusus humbucker Dan ini ada seldingnya juga Namun sepertinya sudah mulai luntur atau habis Karena dipegang-pegang mungkin sama yang punya dulu Kalau kapasitor ini yang hijau ini memang bukan kapasitor bawaan Ini adalah kapasitor upgrade-an dari yang punya gitarnya dulu mungkin Dan tutup covernya pun sudah memakai aluminium shielding atau foil Ada tulisan PVE-nya di sini Dan langsung saja kita ke bagian putaran senar atau dryernya Nah ini dia dryernya Dari dryernya pun saya rasa ini adalah Dryer yang perlu di upgrade lagi Jadi putarannya itu sedikit kurang stabil Dalam artian ada yang keras dan ada yang lembut untuk putarannya Dan ini dia untuk fretnya Fretnya itu memakai fret jumbo Keren Pemasangan fretnya rapi Dan ini untuk bahan rosewood atau fingerboardnya juga sangat bagus Namun untuk nutnya ini dari plastik Bukan tulang Jadi perlu di upgrade lagi Setelah tadi kita bicara tentang kekurangan Sekarang kelebihannya yaitu untuk pemasangan fret Bahan dari fretboard dan dari ketelitian finishingnya itu sangat rapi dari necknya Memang ini benar-benar gitar original dan ini memang benar-benar sangat rapi Untuk ukuran lebarnya neck ini memang dikhususkan untuk tangan-tangan orang-orang Eropa atau Amerika Jadi agak sedikit lebar dan untuk cat finishingnya juga super-super Memang sangat teliti dan sangat rapi Ini sangat benar-benar berkelas gitar Dari bentuk tampilan catnya itu benar-benar mengkilap Jadi bisa dikatakan kalau dari penampilan atau dari finishingnya si gitar ini itu memang benar-benar mewah terlihatnya Keren Nah dari sini saya pribadi bisa menyimpulkan dan ini kesimpulan saya pribadi Untuk part atau hardware Lebih baik jika teman-teman memilih gitar pivet ini Di upgrade lagi agar lebih maksimal Seperti ganti bridge ometik dan pickupnya untuk neck serta bridge Dan juga untuk dryernya lebih baik di upgrade kembali agar lebih stabil Dan putarannya itu lebih enak ketika kita stem gitar atau tuning gitar Intinya sih partnya saja yang perlu di upgrade Untuk memaksimalkan gitar pivet SC1 ini Karena dari bahan kayu juga Dari basswood memang kayu pilihan atau kayu yang benar-benar melalui kualitas kontrol yang sangat baik Dari samik itu sendiri Dan mungkin hanya itu saja Kekurangan dan kelebihan Jadi semua yang ada di video ini itu menurut kacamata pengalaman saya yang awam ini Jadi jika ada kesalahan di dalam informasi atau pengucapan Mohon segera diluruskan dan terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!